Hai hasilnya gimana pakai SAS waktu itu sih sukses-suksesnya gimana dapetnya besar um dapet-besar dapet bonus lah kau dapet Alhamdulillah waktu itu dapet 8 juta setengah terus yang sering kau lihat waktu aplikasi selain Saka apa aja Saka enggak tahu udah lama dulu Salmar ya ya Salmar lagi terus dogstar pakai enggak pernah pernah lihat Big Josh ya pernah terima SAS pernah ya 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 Sekarang ini kita Sedang melakukan Penyemprotan cabai yang kedua Di usia 21 HST Dimana kita Mengaplikasikan Topsas dosis 75 cc atau 3 tutup Kemudian Parasut 2 tutup atau 50 cc Dan Saka 2 tutup atau 50 cc Mengingat Dalam satu minggu ini Hujan terus menerus Dalam arti gerimis ya Setiap pagi Malam baru hujan deras Jadi untuk menghangatkan tanaman Kita semprot sekaligus Kocor lubang tanam Dengan Formulasi campuran Topsas Parasut dan Saka Nah ini kebetulan Anggota kerja kita ini Si Usi Sudah kenal baik Sama Saka dan SAS Gimana ceritanya Kalau bisa kenal sampean Ya dulu pernah kerja ke Abdul Gani Oh pernah kerja sama abang Apa Mas Abdul Gani Yang sering pakai sarung itu Ya Wah Nanam apa waktu itu Nanam cabai 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 apa Cabai besar Cabai besar terus Sama melon Sama melon Di mana Di Jeru ya Di Jeru Kirim salam nanti sama beliaunya Dia tuh pengguna SAS kan Iya Makanya kau kaget tadi Suruh nyemprot ada Saka gitu Iya Jadi Si Usi ini Kaget Kok ternyata Saka itu punya SAS gitu Dan beliaunya ternyata Pernah jadi teknisi Sama Mas Gani Atau mungkin karyawannya lah ya Di mana Mas Gani itu Biasa menggunakan SAS Hasilnya gimana pakai SAS waktu itu sih Sukses Sukses Suksesnya gimana Dapatnya besar om Dapat besar Dapat bonus lah kau Dapat Alhamdulillah Waktu itu dapat 8 juta setengah Terus Yang Sering kau lihat Waktu aplikasi selain Saka apa aja Saka Gak tau udah lama Salmar ya Iya Salmar lagi Terus Dogstar pakai Enggak gak pernah Gak pernah lihat Big Josh Iya pernah Terima SAS Pernah Ya berarti kan Sampai nyemprot Udah gak asing lagi Disini tanaman kami 21 HST Sudah lumayan banyak Ini tunasnya Dan sepertinya Sudah bisa diwiwil Kalau saya memang Dari dulu Nanam cabai Tidak pernah sistem Tanpa wewil Harus saya wewil Karena saya maunya Nanti batang cabai itu Besar Dalam waktu yang Lebih Cepat Sehingga Sebelum dia berbuah Kondisi tanaman Sudah siap Intinya Taubahnya Atau Sebagai paribasan Atau analoginya Sebelum menikah Ya dimapankan Dululah ekonominya Kalau masih terbebani Dengan Biaya hidup Orang tua Adik-adik dan lain-lain Jangan dulu Meskipun kita sudah Punya penghasilan Nanti kalau udah terlalu Besar Tunasnya Eman-eman Walah lupa Bawa karter ini Karena gak niat Tadi Tapi dengan munculnya Tunas ini Menandakan bahwa Tanaman cabai kita itu Sudah mapan Dengan kondisi Lingkungan Tempat tumbuhnya Karena sifat tanaman Khususnya tanaman cabai Kalau dia merasa Belum Mapan Dengan kondisi Tempat tumbuhnya Dia belum mau Membuat tunas Akan lebih cenderung Pada pertumbuhan Apikal Atau Meninggikan Kondisi Dari Performannya Jang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton